Pacewene, di video ini saya mencoba mengumpulkan beberapa kutipan pernyataan dari Bapak Gereja untuk membalas ajaran-ajaran yang menyimpang pada zaman mereka untuk menanggapi. Nah, yang mau saya soroti adalah rumusan dari tanggapan itu. Rupanya mereka tidak selalu berusaha berkata lembut supaya terkesan bijak, supaya tidak dibenci, sehingga kata-katanya lemah-lembut. Rupanya tidak selalu begitu. Mereka menekankan ketegasan dan kadang untuk mencapai ketegasan itu harus berkata lebih keras. Bahkan ada yang terkesan kasar. Kasar kalau pakai sudut pandang sekarang. Beberapa contohnya di sini, misalnya Agustinus melawan Pelagius, melawan, menanggapi Pelagius, ada juga Irenaeus menanggapi aliran Gnostis yang mengatakan bahwa hanya beberapa orang saja yang memiliki kemampuan pemahaman untuk tahu rahasia misteri Allah untuk sampai pada pengetahuan itu, pengetahuan akan karya keselamatan Allah, untuk mengenal Allah. Nah misalnya Agustinus mengatakan tentang Pelagius itu sebagai kesesatan yang paling mematikan. Pelagius mengatakan bahwa manusia selamat, absolut itu usaha, usaha manusia. Karena Allah sudah menganugerahkan kita yang baik, maka saya selamat atau bebas itu pilihan saya sendiri. Tidak butuh lagi bantuan lain. Sederhananya begitu. Nah ia mengatakan Pelagius itu dan ajarannya adalah racun bagi jiwa. Racun kalian itu katanya. Dan membandingkan pengikut Pelagius dengan ular yang merayap di gereja. Nah bayangkan rumusan ini. Mengapa saya terpikir mengumpulkan kutipan ini? Karena peristiwa baru-baru ini ya, ada orang menggeruduk rumah karena beribadah di rumah. Karena beribadah, beribadah di rumah. Bahwa orang tidak setuju, bukan sesuatu yang baru itu. Sejak lama ada pertentangan tentang konsep iman ini. Berbeda pendapat itu saya pikir tidak selalu gampang dilalui, tapi itu bagian dari hidup kita. Tapi bagaimana cara mengungkapkan ketidaksetujuan? Nah itu yang menjadi persoalan. Kalau mau berkata lebih tajam dengan pemikiran, dengan konsep, silahkan sejauh itu tidak melanggar hukum. Tetapi kalau sudah menggeruduk, intrud, apa namanya, menginvasi ke rumah orang, itu bisa melanggar hukum itu. Dan menyangkut ke sisi kemanusiaan. Begitu ya. Membahayakan itu. Dan bisa diadukan ke polisi bukan karena soal pelarangan beribadahnya, tetapi penyusup ke rumah. Nah itu bisa terhitung sebagai tindakan kriminal. Nah, atau misalnya ada juga Irenaeus yang mengatakan bahwa para pengikut gnostisi itu adalah pengikut kebohongan. Nah, ada catatan-catatan di sini. Beberapa kutipan. Bukan hanya dari Agustinus dan Irenaeus, tetapi juga dari toko lain. Misalnya yang Agustinus katakan, Hai Pelagius, saya tidak takut terhadap tinjumu, kepalanmu, atau senjatamu. Sebab kebenaran Kristus lebih kuat daripada segala kekuatan manusia. Begitu, Agustinus mencoba merumuskan perlawanannya dalam suratnya kepada Pelagius. Ada juga Irenaeus untuk melawan ajaran sesat. Ia berkata, Mereka sangat bangga atas pengetahuan mereka yang palsu. Tetapi dalam kesombongan mereka, mereka sebenarnya lebih bodoh daripada orang awam yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Bodoh katanya. Sekarang memang diperlukan juga kata-kata tajam seperti ini. Sejauh itu dengan cara-cara, ini cara yang akademik lewat tulisan. Dan tentu bukan berhenti pada bodoh-bodohnya, Santo Irenaeus. Dia memiliki konsep pengajaran yang terang, yang saya kutip ini, hanya penggalan dari rumusan kerasnya. Tapi apa yang dia mau sampaikan terang sebagai ajaran dalam buku-bukunya. Lalu ada Santo Kiril dari Alexandria dalam suratnya kepada Nestorius. Sesungguhnya, kamu tidak percaya kepada Allah dan Kristus yang engkau bantah ketika kamu memisahkan mereka. Engkau merusak dan memecah belah tubuh Kristus dan itu adalah dosa yang sangat besar. Kita harus tetap ingat bahwa kita membahas ide-ide yang dikeluarkan pada masa itu. Bukan berarti perdebatan serupa harus kita bawa di era sekarang. Saya pikir itu tidak fair juga. Dalam arti harus kita letakkan pada konteksnya. Lalu ada juga dari Johannes Christophus. Kalian adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. terhadap para heretik. Kalian adalah pengikut setan. Kalian adalah anak-anak neraka. Saya pikir kata-kata ini keras. Kalau diucapkan pada masa sekarang bisa menjadi serangan balik itu. Menjadi ad hominem. Serangan kepada pribadinya Johannes Christophus. Masa pewarta Kristus ngomongnya begitu? Masa akan ada gaya-gaya pembalasan feedback semacam itu. Lalu misalnya ada Santo Athanasius. Arianisme adalah bencana besar bagi gereja. Ajaran ini mengambil kepercayaan kita kepada Kristus dan menghancurkannya. Itu dikatakan. Oke. Lalu ada juga dari Hieronymus dalam surat kepada pemimpin ajaran Pelagianisme. Aku tidak dapat memperoleh jalan yang benar kecuali melalui Tuhan yang memimpin aku. Sebab seorang manusia yang memisahkan dirinya dari gereja dan mengikuti pandangannya sendiri akan pergi ke neraka bersama-sama dengan setan dan para malaikat pemberontak. Nah kita lihat ini. Sekali lagi yang mau kita soroti adalah bagaimana mereka mengemas kata-kata yang keras untuk menekankan penegasan. Dan itu dilakukan oleh para intelektual gereja pada masa dulu. Ditulis oleh mereka. Nah untuk tidak setuju itu bisa saja ada kemungkinan untuk itu. Tetapi bagaimana cara tidak setuju ini yang membedakan peradaban. Menunjukkan karakter peradaban dari satu komunitas. Begitu ya. Santo Agustinus lagi-lagi dalam surat kepada Bonifacius kita harus membenci ajaran sesak tapi harus mencintai orang yang keliru. Kita harus memperjuangkan kebenaran tetapi tidak boleh menghakimi saudara kita yang berbeda pandangan. Oke pada level mana tidak boleh menghakimi? Saya pikir ini juga harus diuji lebih tajam lagi supaya tidak jatuh pada standar ganda. Di satu sisi dia tidak dia mengatakan tidak boleh menghakimi yang berbeda pandangan. Di sisi lain dia berkata itu jahat. Itu teman setan. Itu neraka. Nah, dalam posisi apa penghakiman ini? Nah, boleh jadi penghakiman seperti menyeruduk ke rumah orang lain. Mengambil paksa. Membuat serangan fisik. Menarik paksa sesuatu. Itu misalnya penghakiman yang tidak bisa dibanarkan. Bahkan terhitung sebagai kejahatan. dan masih banyak catatan lain lagi tentang tidak setuju dengan ajaran lain dan menggunakan rumusan keras. Kadang diperlukan pertama-tama bukan rumusan kerasnya tetapi ketegasan menyampaikan pesan. yang kalian ikuti itu salah. Bahwa saya tetap menerimamu sebagai seseorang yang berusaha mencari Allah ya tetapi pengetahuan yang kau miliki tidak tepat. Itu yang mau ditegaskan di sini. Dan itu sudah ditunjukkan caranya oleh para bapak gereja dulu-dulu kala. Masih benek.